Sidang adat kasus dugaan pelecehan bahasa daerah yang melibatkan seorang doktor ahli bahasa pegawai dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Barat berlangsung bentrok. Sejumlah warga mengamuk saat mendengar penyelasan kepala dinas pendidikan yang dianggap bertele-tele. Seperti inilah jalannya Sidang adat kasus dugaan pelecehan bahasa daerah yang digelar di lapangan Ahmad Kiran Mamuju, Sulawesi Barat. Proses Sidang semula berjalan tertib, tiba-tiba berujung bentrok setelah Dr. Ramli yang juga kepala dinas pendidikan Sulawesi Barat melakukan klarifikasi. Ketusan warga yang tidak terima penjelasannya, sang ahli bahasa yang dinilai bertele-tele mengamuk. Suasana kian memanas saat seorang warga yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Sejumlah warga tak terima rekannya diamankan, berusaha menghalangi hingga terlibat aksi saling dorong dan tarik-menarik dengan aparat kepolisian. Bentrokan baru meredah setelah Dr. Ramli yang juga guru besar Universitas Negeri Makassar kembali ke podium dan langsung meminta maaf di hadapan ratusan masyarakat Pitu Ulu Nasalu. Dugaan pelecehan bahasa daerah ini sendiri bermula saat dinas pendidikan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat merumuskan mata pelajaran muatan lokal. Dimana dalam mulog tersebut dinas pendidikan diduga melecehkan bahasa Pitu Ulu Nasalu dan melakukan diskriminasi terhadap etnis lain yang ada di Sulawesi Barat. Usai meminta maaf Dr. Ramli akhirnya meninggalkan lapangan Ahmad Kirang dengan pengawalan ketat polisi. Sementara ratusan warga yang hadir langsung membubarkan diri. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.